Intro PSG resmikan perekrutan Gianluigi Donnarumma Klub Kaya Raya asal Prancis yakni PSG Akhirnya resmi mengumumkan perekrutan penjaga kewangi muda Italia yakni Gianluigi Donnarumma pada Kamis Dinihari Lewat laman resmi mereka, PSG menyatakan bahwa Donnarumma direkrut secara gratis Karena sebelumnya ia bersatu sebagai bebas agen usai tak diperpanjang oleh AC Milan PSG mengonfirmasi bahwa Donnarumma telah sepakat menekan kontrak berdurasi 5 tahun alias hingga Juni 2026 datang Donnarumma diketahui baru saja sukses mengantarkan Italia menjuara Euro 2021 Dan di Euro dia tampil sangat luar biasa sehingga terpilih menjadi pemain terbaik turnamen antar negara Eropa tersebut Diketahui Donnarumma sendiri sudah berhasil menembus skuad utama AC Milan Dan menjalani debut ketika usianya masih menginjak 16 tahun Setelahnya ia pun langsung menjadi keeper utama Rossoneri Dan selama 6 musim memperkuat AC Milan Donnarumma tersatat tampil sepenyak 250 kali di semua kompetisi Goal Patrick Skik jadi yang terbaik di Euro 2021 UEFA resmi mengumumkan pemenang goal of tournament di Euro 2021 Dan pemenangnya jatuh kepada goal penyerang milik Republik Ceko yaitu Patrick Skik kegawang Skotlandia Pemenang dihasilkan lewat hasil voting di situs resmi UEFA Dan hampir 800 ribu orang melakukan voting dari berbagai nominasi Goal Patrick Skik kegawang Skotlandia pada laga pertama grup D Dinopatkan sebagai pemenangnya Goal ini bahkan digadang-gadang juga akan masuk ke nominasi FIFA Puskas Award Pemain bayar leverkusan itu melepaskan tendangan fantastis Dari tengah lapangan dan gagal diantisipasi oleh keeper David Parsel Skik sendiri akhirnya menyelesaikan kompetisi dengan mencetakkan 5 goal Goal Paul Pogba kegawang Swiss di babak 16 besar menduduki posisi yang kedua Pemenang Manchester United itu berhasil melepaskan tembakan melangkung Tepat di pojok kiri atas gawang yang somer Sedangkan tendangan trivial Luka Muldry ke gawang Skotlandia Di laga ketiga babak grup D menempati posisi yang ketiga Chelsea tawarkan 1,7 triliun rupiah pada Juventus untuk Ciesa Ciesa bergabung dengan Juventus pada akhir tahun 2020 yang lalu Ia dipinjam dari Fiorentina selama 2 tahun Dan Juve punya kewajiban untuk membeli Ciesa pada akhir peminjamannya Perkrutan ini memang terbukti tepat Sebab Ciesa tampil ciamik bersama Juventus Penampilan apiknya juga berlanjut saat ia membelah Italia di Euro kemarin Penampilan Federico Ciesa ternyata menarik menar dari Chelsea Klub London itu berusaha untuk memboyongnya dari Juventus pada musim panas ini Kabar itu kemudian dikonfirmasi oleh journalist Blitiany Christian Falk Via akun Twitternya ia menyebutkan bahwa Chelsea bahkan sudah mengontak pihak Juventus Chelsea bahkan disebutnya sangat ngebet untuk bisa memboyong Ciesa Sebab mereka berani menawarkan 100 juta euro alias sekitar 1,7 triliun rupiah kepada Juventus Akan tetapi tawaran itu tak membuat Juventus tergiur Mereka dengan tegas menolak uang sebanyak itu dari Chelsea Pediriku Ciesa sendiri kemungkinan adalah target alternatif dari Chelsea untuk Erling Haaland Debus kesulitan memboyongnya dari Borussia Dortmund Karena klub Bundesliga itu masih ingin melepasnya pada saat ini Fernando Torres siap jalani peran baru di Atletico Madrid Fernando Torres dalam beberapa bulan terakhir Sudah mempersiapkan dirinya untuk bisa menjadi pelatih tim muda Atletico Madrid Semenjak September 2020 yang lalu Torres pernah menegaskan bahwa dirinya ingin kembali ke Atletico Madrid Tetapi dengan syarat dirinya bisa membantu pengembangan pemain muda Rosoroji Blancos Untuk bisa menjalankan tugas tersebut Torres sudah menjalani kursus kepelatihan Fernando Torres mulai musim 2021-2022 mendatang Menjalani peran baru di Atletico Madrid Pihak klub telah menunjuk Fernando Torres Untuk melatih tim U19 Atletico Madrid Di tim muda Atletico Madrid Torres akan bekerja sama dengan pelatih kepala yakni Nacho Fernandes Untuk belajar mengenai berbagai macam metode kepelatihan dan juga mendapatkan pengalaman Liverpool dan Mohamed Salah tengah diskusi kontrak yang baru Mohamed Salah tidak pernah mengecewakan Tiap kali dipercaya sebagai mesin gol di Liverpool setiap musimnya Perolehan golnya tidak pernah dibawa angka 20 Karena kualitas itu juga, sejumlah klub dikabarkan berminat Membawanya pergi dari NFL Stadium pada musim balas ini Klub-klub itu juga telah siap kalau harus merakuh kocak yang dalam Demi memiliki pria asal Mesir tersebut Kini jurnalis kenamaan asal Italia yakni Fabrizio Romano Memberikan kabar baik terkait kontrak Mohamed Salah Yang menjemputkan kalau Drake sudah melakukan perbincangan Dengan sang pemain terikat kontrak tersebut Fabrizio Romano membacorkan bahwa sudah ada pembahasan tentang kontrak baru dari Mohamed Salah Namun kedua belah pihak belum mencapai kata sepakat Dikabarkan Mohamed Salah ingin tinggal lebih lama Bersama klub tersukses di Britannia Raya tersebut AC Milan apikan tawaran PSG untuk Theo Hernandez Berkat kontribusi dari Theo Hernandez AC Milan musim lalu hampir saja menjadi juara Serie A Italia Meski gagal, namun ia tetap berhasil Membantu klub finish di empat besar kelas men Italia Penampilan impresifnya langsung menarik perhatian sejumlah klub besar Eropa Dan raksasa Prancis yang di PSG dikambarkan menjadi klub yang paling tertarik Untuk mendatangkan pemain yang berhasil mencetakkan 15 gol Dan juga 13 asis untuk Rossoneri itu Diberitakan tim berjuluk Les Peris yang mengajukan penawaran sebesar 40 juta euro Atau sekitar 686 miliar rupiah kepada AC Milan Meski demikian, tim merah hitam tidak tertarik mendengarkan tawaran yang diajukan oleh PSG tersebut Mereka langsung dengan cepat segera menolaknya Sebagai informasi, pemain sepak bola berusia 23 tahun itu Masih terkat kontrak bersama AC Milan hingga Juni 2024 mendatang Resmi Jawa Mario merapat ke Benfica Usai kontraknya diputus oleh Inter Milan beberapa waktu yang lalu Mario lantas diperkenalkan secara resmi Sebagai penggawa anjar dari Benfica musim 2021-2022 Sang pemain mendapatkan kontrak jangka panjang berdurasi selama 5 tahun ke depan Atau sampai dengan Juni 2026 Kepindian Mario ke Benfica terbilang cukup mengejutkan Pasarnya di musim lalu dirinya memperkuat Sporting CP Bahkan sukses mengantarkan mereka menjadi juara Liga Portugal Bahkan antara Sporting dan Inter Milan sempat terjadi proses negosiasi yang cukup alot Untuk membahas besaran nilai transfer dari sang pemain Demi kembali ke Atletico Madrid, Anton Crisman siap potong gaji Diberitakan gaji Crisman yang terlalu tinggi Diklaim menjadi alasan mengapa Blaugrana Tengah mempertimbangkan melepas pemain berpaspor Perancis itu Di jendela bursa transfer musim panas ini Saat ini Express Football bahkan melaporkan Apabila Crisman punya potensi hinggang dari Camus Dan akan kembali priori dengan mantan klubnya Yakni Atletico Madrid Guna mempercepat proses kepindahnya tersebut Dirinya diklaim sampai rela untuk memotong gajinya Meski sudah punya gaji tinggi Blaugrana tidak begitu saja melepas Anton Crisman Tim besutan Ronald Koeman juga mau membawa Salah satu pemain Atletico Madrid Yakni Seoul League US Untuk dijadikan sebagai kesepakatan Pertukaran pemain dengan Anton Crisman Luis Alberto ngotot ingin bergabung dengan AC Milan Luis Alberto memberikan kode keras kepada Lazio Untuk pindah klub pada musim panas ini Pemain berusia 28 tahun itu Belum bergabung dengan sesi pramusim Lazio Padahal klub sudah memulai persiapan bersama pelatih baru Yannem Wari Susari Dikutip dari Corela Desera Luis Alberto memang ingin pindah dari Lazio Pemain asal Spanyol itu dikaitkan dengan Real Betis Dan beberapa klub asal Spanyol lainnya Tetapi kini kabar terbaru Yang memberitakan ingin pindah menuju AC Milan Diketahui Stefano Pioli sangat tertarik dengan jasa Luis Alberto Begitu juga sebaliknya Luis Alberto ingin bergabung dengan AC Milan Akan tetapi ada satu alasan yang bisa membuat transfer Luis Alberto menjadi tertunda Lazio siap membuka pintu keluar bagi Luis Alberto Akan tetapi sang presiden Yanni Claudio Lotito Punya syarat yang cukup berat Lotito diberitakan hanya mau melepas sang pemain Jika ada tawaran minimal sebesar 50 juta euro Beg berhasil siap menggantikan Sergio Ramos Pekan lalu Real Madrid telah resmi kehilangan salah satu pemain terbaiknya Real Madrid resmi berpisah dengan Sergio Ramos Yang kontraknya habis pada akhir Juni kemarin Kepergian Ramos ini menyisakan lubang besar di lini pertahanan Real Madrid Alhasil Carlo Ancelotti dilaporkan mulai mencari penggantinya Pada musim panas ini Dilansir dari AES Real Madrid sudah punya kandidat pengganti yang bagus Mereka ingin mendatangkan Roger Ibanez dari AES Roma Ia musim lalu tampil apik bersama AES Roma Yang berhasil tampil sebanyak 40 kali di lini pertahanan milik Ilupi Aksi sang bek yang tampil konsisten membuat Ancelotti tertarik Untuk memboyongnya ke Real Madrid pada musim panas nanti Diketahui Roger Ibanez masih terkat kontrak di ibu kota Italia hingga tahun 2025 mendatang Jadi Real Madrid mungkin akan mengeluarkan uang yang cukup banyak Untuk bisa memboyong pick asal berhasil tersebut Dan itu adalah informasi bola kali ini Dan bagi kalian yang ini mengetahui informasi bola menarik lainnya Bisa kunjungi channel partner kami yakni Tau Sport Jangan lupa untuk di subscribe ya sob Dan itu adalah berita bola kali ini Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya Untuk linknya ada di kolom deskripsi Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini Biar teman kamu tidak guna tenang berita bola Dan akhir kata What's out Sub indo by broth3rmax